Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel dunia merpati untuk pada video kali ini saya akan coba membersihkan kandang merpati saya teman-teman Nah saya lihat tadi pagi kandangnya itu sudah kotor banget teman-teman dan perlu banget dibersihkan hari ini nah maka dari itu saya sekalian nih buatkan videonya ya untuk membersihkan kandang merpati seperti apa dan ya ini merpatinya sudah pada dikeluarin ya habis dikasih makan nih teman-teman ya Nah ini yang baru ngangkat giring nih teman-teman yang pada dikurungan itu yang lagi pada ngangkat giring ada yang habis cabut telur ada juga yang baru ngangkat giringnya nah ini dia kita lihat dulu kondisi kandangnya teman-teman nah tuh ini sudah kotor teman-teman tuh ya nih nih sudah wajib banget dibersihkan teman-teman apalagi dalamnya tuh dalamnya tuh kotorannya sudah penuh ya nah ini ada merpati saya yang lagi cedera teman-teman ya kakinya itu bengkak tuh yang sebelah ya tuh kan bincang ini nggak tahu kenapa kakinya bengkak terus yang merpati nih teman-teman ya nih ini juga ya tuh ini apalagi yang blorock itu lagi pada mapung ya dua-duanya ini burunya berantakan banget nah ini juga kita buka-buka dulu ya tuh tuh udah kotor banget teman-teman nah kita sudah buka semuanya teman-teman ya nih nah jadi untuk saya sendiri membersihkan kadang burung merpati itu sebenarnya setiap pagi saya lap ya saya lap tapi untuk pembersihan total biasanya saya lakukan satu minggu dua kali teman-teman ya nah ini termasuk pembersihan total teman-teman jadi semuanya dikeluarin termasuk pakuponnya saya keluarin semuanya nanti dibersihkan semuanya pokoknya nah untuk setiap harinya setiap pagi biasanya saya cuma lap ininya doang teman-teman ya saya lap terus saya lap juga pakuponnya nah itu rutinitas setiap pagi hari saya teman-teman untuk membersihkan kandang burung merpati agar nantinya tidak terlalu kotor banget ya nanti kalau kandang terlalu kotor itu sangat tidak baik untuk burung merpati ya nah salah satunya burung merpati itu gampang sakit kalau kandangnya itu kotor teman-teman ya maka dari itu saya mulai sekarang juga sudah rutin membersihkan kandang burung merpatinya ya dan selain kandang yang kotor saya juga bersihkan ya pada minumnya ya nih saya juga bersihkan nanti satu persatu soalnya ini sudah berlumut teman-teman tuh nih ini sudah berlumut ya wadah minumnya kalau wadah makannya saya biasanya pisahkan disini teman-teman ini biasa saya buat kasih makan saya pisahkan nih dan juga kalau ada yang lagi bertelur ya saya juga ambil nih jadi di dalam pakupon terus saya ambil pisahkan terus kalau ada yang bertelur lagi saya kasihkan ini lagi jadi kandangnya selalu bersih dan gampang untuk dibersihkan teman-teman ya nah saya akan coba keluarkan dulu ya pakupon-pakuponnya dan nanti sekalian dibersihkan oke ikuti terus keseruannya selamat menikmati oke teman-teman ini sudah saya keluarkan semuanya ya tinggal kita bersihkan nanti ya nah ini saya akan jemur dulu biar agak kering kotorannya dan saya akan bersihkan kandangnya dulu ya kandang macanya dulu nih kita akan bersihkan satu-satu teman-teman ya 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 nah oke teman-teman kita sudah bersihkan dengan arit ya nah ini fungsinya untuk membersihkan kotoran yang lengket ya yang susah untuk di elap jadi tadi saya bersihkan dulu dengan arit ya agar bisa melupas teman-teman nah ini saya sudah lakukan semuanya ya sudah dipersihkan semuanya dan kali ini saya akan sapu dulu ya disapu biar besi dan setelah disapu kita langsung dielap ya sudah dengan sedikit dibasahin kayaknya nanti kita lap sampai bersih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman nah ini sudah bersih ya kotorannya sudah disapuin dan ini siap untuk dielap teman-teman ya dan kita basahin dengan air agar nanti kotoran-kotorannya juga terangkat dan menempel pada kainnya selamat menikmati 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 oke teman-teman ini kita sudah bersihkan semuanya pak kuponnya ya nih nah kita jumur seperti ini sampai kering teman-teman ya nih kita tunggu sampai kering dan kita lihat hasilnya nanti seperti apa perbandingan pas sebelum dibersihkan sama yang sudah dibersihkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih